Intro Halo semuanya Kembali lagi di channel ku Kiara Lai Suara Hari ini kita akan lip swatch nih Lip cream terbarunya Implora Yang lip velvet, this is not a sponsored video Aku beli ini karena aku kepo aja Ini kayak affordable banget, cuma 23 ribu Dan ada 6 warna menarik Terus sebagai disclaimer nih Mungkin buat yang masih baru di channel ini ya Untuk lip swatch itu, bibir aku memang warna dasarnya Udah ada tintnya gini, jadi maksudnya Lumayan berpigmentasi Jadi kadang-kadang tuh warna tuh terlihat Sedikit lebih tua, kayak misalnya Di orang lain lebih nude, di aku pasti agak lebih coklat Kadang-kadang kayak gitu, that's why Nanti sebelum nge swatch, aku akan coba Kasih sedikit layer of powder or cushion Supaya warnanya lebih seperti Warna kulit gitu ya, dan perlu diperhatikan Juga bahwa setiap orang Itu memiliki warna dasar bibir Dan juga warna skin tone yang berbeda ya Makanya jangan kaget misalnya Kok aku punya lip creamnya itu juga Tapi kok di aku warnanya agak lebih pink ya kak Atau kok kok di aku lebih coklat ya kak gitu Itu wajar banget Terus juga, satu hal lagi yang penting Untuk lip swatch adalah Kalo kamu emang orangnya tipenya yang kayak Wah gue harus bener-bener Yakin banget nih sama warna ini Baru gue beli gitu Sebagai saran aja sih, mungkin kamu bisa Juga selain nonton video lip swatch ini Kamu bisa juga cek-cek foto-foto lip swatch Orang yang di tangan gitu Atau gimana karena sebagai referensi aja Untuk misalnya orang yang skin tone-nya beda sama aku Karena kadang-kadang dipengaruhi faktor layar juga Kayak layar HP ku Aku nonton dari laptop sama dari HP tuh Kadang warnanya agak beda juga Most of you guys udah ngerti lah ya Kayak pasti kadang ada color distortion dikit Tapi overall sih kalo di aku pribadi Ini menurut aku udah Sangat mirip dengan warna aslinya Begitu misal-miasa Oke panjang banget tau peningnya Langsung aja kita zoom, kamera zoom Dan langsung ke videonya Gajah Oke sekarang bibir aku sudah pake lip balm Dan aku mau kasih sedikit Kayak ini sisa cushion gitu Ngehapus sedikit warnanya Jadi ntar aku akan sebisa mungkin Memperlihatkan warna asli Dan kita mulai dari warna yang paling muda dulu lah ya Shade Honest ini Dia tuh judulnya Lip Velvet Perwarna Lip Velvet dengan formula yang mengandung Vitamin E dan Omega 369 Berfungsi menjaga bibir tampak lebih memukau Dan memberikan hasil akhir Velvet serta tahan sepanjang hari Tersedia 6 shade Lip Velvet Mudah-mudahan hari-hari kamu Blah-blah-blah Some come on Oke itu sama aja sih Kalo di So the first one is Honest Aplikator wise dia seperti ini Kalo kamu buka kok Ya dia bukan yang miring gitu Tapi dia kayak aplikator lip gloss So this is Honest Ini besar sendiri warnanya Aku bakal loh liat Oh ini agak-agak pink ya Dan kalo disini sih dia agak tipis Wanginya Kayak buat antara kopi Sama vanilla gitu Hampir kayak wangi lip creamnya Luxe Creme Tapi gak sewangi itu Jadi wanginya ada Tapi gak Kalo itu kan kayak wangi kopi banget ya Kayak minum melatih gitu Kopi dan coklat gitu Gak sih kalo yang lip cream Kalo ini tuh kayak ada A hint of that Tapi gak segitunya So far nih kalo kalian sendiri Tapsturnya cair banget ya It's not velvet Bagiannya gitu Aku coba akan coba nunggu kering dulu So this is Honest Ditutuk kering dulu ya guys Ini gak langsung dry Kami saya sendiri It's time and effort Aku coba untuk gak sentuh bibir atas bawah Kayak orang ngelis otak Hei Ups belum kering guys Aku rasa udah set Ini Aji genyo Belum Belum nge-set Jujur warna wise bagus Tapi kayak formula wise I don't know I can still see Bright lips Terus kayak Terus udah nge-set tuh Dia kayak agak Lush gitu dikit Tapi yaudah So this is the first color Kita move on ke yang selanjutnya Karena Kiara ini udah 7 menit sendiri Tadi nunggu keringnya lama ya Nanti yang lain-lainnya Aku tunggu kering sendiri Nanti aku langsung tasirin kalian aja Gimana kah dia dihapus Dengan tishe basah Apakah bisa? Easy Sekarang Serenity Ini kayaknya kakaknya Anes nih Iya kan Ini kayak teksturnya lebih tebal dikit deh Dibandingkan yang Anes Anes tuh cair banget kan Bisa liat kan airnya Lebih velvety Sebagai komparasi It's the sanity Dia lebih keliatan coral dan peach-nya Kalau yang Anes tuh sebenernya agak mirip sama ini Tapi dia ada hint of brown-nya Segar banget Bikin complexion jadi cerah Bikin look langsung jadi kayak Cess gitu gak sih? Kayak langsung segar gitu Dan sekarang aku mau tunggu ini agak sedikit mengering And I will be right back Oke so ini adalah Serenity Setelah kering Let me check Ini udah agak lama sih Gue tadi kayak udah Sampai agak lupa nih lagi bikin video Karena mau dibayin IG But let me kiss my hands Oh transfers Emang dia tidak ada claim transfer proof sih Jadi ini sebenernya tidak akan mengurangi penilaian ataupun itu Aku cuma ngecek aja Kayak kalau misalnya dia udah dry kayak gimana Still transfers Karena dia velvet sih Dan sekarang nah I get where the velvet is Karena tadi pas diaplikasiin kayak biasa aja gitu Kayak lip cream aja gitu Bahkan tadi kan yang warna sebelumnya lebih cair kan Ini keringnya kayak gini Jadi kayak matte Kalian kayak misalnya liat sih kayak Bibir gue kayak difilter gitu loh Kayak dikasih filter paris gitu istilahnya So ya let's move on to the next one Karena ini kelamaan banget Anyways Kalau kalian ada ide Aku bikin reels apa Kalian jangan sungkan-sungkan DM aja ke aku Forward aja reels yang kalian mau aku recreate Karena aku lagi suka bikin reels And so much fun Terus sekarang warna yang selanjutnya Yang masih muda juga adalah Ini Naive Pretty pretty color Marky chop Uh dia agak-agak brown Terracotta Brownish Langsung aja kita coba Ewa si bibir tuh kan Si bibir kayak lebih cok Lebih gelap gitu I like this color Cantik Sumpah gue suka warna ini Tiba-tiba warna yang kiara banget So this is naive Just like me Naive tuh tadi yang ini ya guys By the way This one And let's try The other color Dumpet tuh lagi merah ya Gari-gari tadi mencetin komedo Jangan ditiru Gak boleh Guandel Anyways Ini kan segmen alat rise Boleh dong kalau ada ide Aku harus cobain alat lagi Di bawah ya Supaya kalau misalnya aku ada Kayak aduh Bingung nih bikin apa gitu Saya bikin Cobain berluk apa Karena aku gak tau Boleh tulis bau aja ya The next color Setelah naive adalah Datanglah si Fearless Fearless is here Fearless itu lebih The bolder version of naive Kok kalian liat Gak gak Naive tuh masih Lebih ada hint of rednya Ya dua-duanya ada hint of red sih Tapi ini lebih cenderung orange Kalau aku liat ya Kita coba aja langsung ya Nah ini lebih coklat ya kayaknya Tadi tuh masih lebih orange Salah aku tadi Ternyata ini lebih orange Malah Ini lebih kecoklatan Lebih ke nude Deep chocolate My kind of color Aku suka ini Bibir Bertahanlah Agak smear-smear gitu Oke the next one ada Extrovert Oh very nice I'm not an extrovert Kalian gak ada extrovert disini Pasti ada lah ya Aku introvert Kayak kok introvert bisa Bikin youtube sih kak It's true tuh guys Gue kalau tampil Di in real life Gue gak Gue gak suka Gue nervous Gitu-gitu-gitu-gitu lah Malah-mahlu kucing Sebenernya Gak lepas gitu Tapi kan saya disini Technically Aku tampil Depan kamera doang gitu Sebenernya ke youtube sih Tapi kayak Beda deh pokoknya So yeah that's that Anyways This is extrovert Brown Purple Ish Agak-agak Ada hint of abu-abunya Nah ini agak goyang nih Aplikaturnya Kayak Si ininya Agak kayak Ketek-ketek gitu This is extrovert Cantik sih Tapi Menurut aku Kalau lipstick warna Kayak gini tuh Aku butuh Kayak Extra blush Terus Extra eyeshadow Otherwise Kayak agak Worn off gitu loh Kayak Kayak agak pucat juga Gitu Kayak Kurang Cess gitu Tapi ini selera-seleraan sih But yeah This is extrovert Kayak ashy Dusty mauve Dusty purple Gitu Yang lebih berat ke ungunya Gitu Dibandingkan ke Pink-pinknya So yeah Let's try the last color now Hapshida Kalau bibir Yang rontok Oke So the last one Kita punya Attractive Attractive is Shade merahnya Mereka gitu ya So dari Oh Ini teksturnya jauh Lebih creamy Somehow tadi si extrovert Tuh agak lebih tipis Ini lebih kayak creamy Gitu Let's try Merahnya cool undertone Which I like Deep red shade Oke Ini kan aku pake tipis ya Sekarang kita coba pake dua layer Kita coba pake Kalo kayak bener-bener Merah Gitu Yes Enteng banget-bangetan Di bibir dua layer pun I like the red Mesti ini bold ya Tapi gak yang kayak Berisik gitu merahnya Jadi dia merahnya tuh Sangat elegan Dan sophisticated Jadi kayak Lady boss red Aku undertone must aku Dia ada hint of birunya lah Gitu disini Bukan merah yang ke orange Gitu Dia tuh jadi bikin Si Makeup looknya Jadi lebih cerah Gitu Muka complexion kita Lebih cerah Gak suka banget sih Suka maksimal Tapi aku pengen coba Pastinya buat bikin ombre Karena aku tau Kalian disini Pemoja ombre kan semuanya Jadi kita coba ya Jadi aku pengen pake Si Naive kali ya Pake tipis-tipis aja Si Naive Abis itu kita Kasih secuil Extrovert Buat pemanasan Dan pastinya A hint of attractive Bagus Aku suka sih Kita udah swatch semua warnanya Menurut aku pribadi I don't know what else to say Wanginya gak ganggu Formula Y seringan enak Harganya murah banget Namanya kan lip velvet Nah itu tuh Menurut aku dia velvetnya tuh Pas di dry Dia Dia Pas dia dry down gitu loh Jadi kayak pas apply Awalnya sih kayak lip cream biasa aja sih Gak yang kayak whipped velvety Kayak misalnya kalian pake apa ya Smooth lip whipnya Makeover Itu kan dia Emang kayak Mousy Fluffy gitu kan Atau kayak misalnya Yang punya nyewardah itu Lebih masih lebih fluffy juga Kok ini lebih kayak Lebih tipis gitu Lebih kayak liquid aja gitu Tapi pas keringnya baru kayak keliatan gitu loh Kayak Oh kamu tuh velvet gitu Oh Tapi udah sih Itu doang Shade wise Oke oke Tapi kurang yang lebih nude lagi gak sih Yang kayak sebutter fudge gitu Yang kita suka biasa pake kan All in all I think it's good I think it's good Gak ada rasa gimana-gimana Bibir nyaman Kalau masalah transfer proof Jelas-jelas tidak transfer proof Tadi kita udah coba Jadi aku gak nyoba makan Ayam goreng lagi disini Karena kalau kalian ingat Dulu aku tuh ngetes Ngetes ketahanan lip tint Pake makan ayam goreng Karena emang ketahanannya kan Kayak tinggi gitu Jadi kalau ini kayak This is not transfer proof So why bother Lipstick yang tidak transfer proof itu Tidak berarti Dia gak baik gitu ya Karena sebenernya semua orang tuh Nyari beda-beda gitu Gak semua orang juga suka Lipstick yang transfer proof banget Tapi mungkin emang Kalau lagi pandemi ini Kita mungkin lebih nyari Transfer proof ya Tapi ya itu sih Intinya kalau kamu emang suka Lip cream yang kayak gini Ya it's good for you Good to go gitu Aku sih approve gitu Nah itu aja kayaknya Mirsa Thank you so much Udah nonton videoku hari ini Semoga bermanfaat Dan please kasih ide lagi Untuk alat try selanjutnya Aku harus bikin tentang apa Comment di bawah And ya Semoga sehat-sehat terus Jangan lupa vaksin buat yang udah bisa dan boleh I'll see you guys soon on my next one Bye guys Annyeong Bye